Pemanas terang-terangan Panji Gumilang Tolan MUI dalam pertemuan bersama tim investigasi. Melakukan justifikasi kepada resep orang di akhirat sesat itu biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan bukan kita yang kedua agama ternoda Allah ternoda ini gimana logikanya ke Allah bisa ternoda gitu loh Allah itu kan maha tinggi subhanallah beliau Allah berfirman saja malaikat pingsan hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya tiba-tiba kita anggap ternoda ya kalau Allah ternoda dia anggap ternoda Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan ya kan laporkan siapa menudai dia kan gak mungkin karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan alternoda agama-agama ternista coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi sangat luhur bisa ternista oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista loh itu gak masuk dalam logikasan Perilakunya dianggap nyeleneh Pak ya di lingkungan pondok pesantren harusnya gak ada salam ya kalau misalnya saya panjiku bilang dianggap nyeleneh sebut nyeleneh kalau dianggap bersalah biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah jangan bilang dia tersesat jangan bilang dia ternoda Boleh saya jawab kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat kita udah dalam fatihah sendiri mengatakan Ghairil maudubi alih walau dalin itu sesat jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci tapi Allah sudah memberi ketentuan Seperti hurimat alaikumun maita tuat damu Allah mengatakan haram masa kita gak beri mengatakan haram Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah walau dalin dan kita sudah mempunyai karangka dan itu dilakukan dengan cara musyawarah Kalau tidak masuk akal terserah kami punya akal juga punya logika sendiri juga logika fikir beda dengan logika falsafik Pak Kiyai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator lalu saya masuk neraka? Emang siapa memilih neraka MUI? Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat mas Jadi tidak setiap yang sesat masuk neraka yang tentukan neraka Allah Allah kalau mau mengasihi maaf tidak tapi ada kerangka hukum mas Siapapun yang berzina itu dosa Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram dia tidak mengatakan tidak haram itu sesat mas Tapi mungkin Allah memaafkan itu soal masuk neraka soal hukum lain lagi mas Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum Kalau Panji Gumilang ini tidak membawahi sebuah lembaga pendidikan dengan ribuan santri, ribuan aluni mungkin lain cerita Karena orang berhak untuk mempunyai pemahaman-pemahaman agama sesuai dengan pemahamannya sendiri Persoalannya kan dia ini punya santri, punya cangkang yang jumlahnya ribuan Nah ini yang harus betul-betul perlu ada perlu campur tangan negara disini Untuk berusaha men-take over lembaga pendidikan itu untuk diluruskan karena kasian juga Ada santri ribuan disitu dan alumni yang kemudian terstigma dan teridentifikasi seolah-olah semua alumni yang sudah menyebar di masyarakat menjadi pengajar di banyak lembaga pendidikan ini Ini seolah-olah sama dengan pemikiran Panji Gumilang, ini kan kesian mereka juga Berjarak disitu, kemudian di Majidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan Di Madinah sebenarnya saya belum selesai Berarti saya menghormati Anda Oke silahkan, silahkan Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejadar sholat Hanya dibisahkan dengan tirai Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertapsir Dengan buat agamanya sendiri Dan dia tetap menyembah Allah SWT dengan Tuhan yang satu Dimana penyimpangannya menurut saya Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu Menurut saya itu kan hak-hak dia Bahwa kemudian nanti dia salah di Gurun Masar Itu lulusan dia nanti gitu loh Pertama Sampian sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah Islam itu dari Wahyu Maka disana ada posisi dan kondisi yang itu darurat Maka dalilnya Sampian sudah lemah Kalau itu membela Panji Gumilang Kalau itu bersadarkan suatu fenomena di satu tempat Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam Silahkan Pak Menurut saya minta dalilnya Sampian Mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah Dan fenomena di Mekah dan Madinah Itu kan dalam furuknya mungkin berbeda Keluarkan dalilnya Yang itu Mekah tadi dalilnya itu Dimana yang boleh begitu dan bisa dijadikan dalil di tempat lain Bukan Yang saya ingin katakan adalah Bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan Sebentar sih kalau orang gak ada masalah Dalilnya ini kan kita bicara dalil Pimpinan Pompas Al Zaitun Panji Gumilang Ungkap kronologi pertemuannya bersama tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ritman Kamil pada Jumat 23 Juni 2023 Pernyataan resmi yang diunggahnya ini sekaligus menjawab Jika Panji Gumilang tak menjawab pertanyaan yang diajukan saat bertemu tim investigasi di Gidung Sate Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Panji Gumilang tidak mau menjawab Itu salah mungkin mendapatkan informasi sesat Khususnya dari Majelis Ulama Jelas Panji Gumilang Minggu 26 Juni 2023 Dalam pernyataan resminya yang diunggah pada Minggu 26 Juni Panji Gumilang menyatakan jika sebelum pertemuan itu terjadi Ia sempat meminta agar waktu pertemuan yang sedianya dilaksanakan pada pukul 13.30 diubah setelahnya Menurut Syekh jam itu tidak layak untuk seseorang yang membimbing pesantren karena hari itu Jumat Artinya jam itu adalah jam Jumatan Maka surat itu dalam tanda terima Syekh sampaikan sanggup datang setelah sholat Jumat Ungkapan Jumilang saat menceritakan kronologi pertemuannya bersama tim investigasi Yang dibentuk Pemprov Jabar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat Lalu setelah permintaan pimpinan Ponpes Al-Zatu diterima Ia pun bertolak menuju Bandung pukul 13.30 Menurut keterangan Panji Gumilang dalam pernyataan resmi yang diunggahnya Jika kedatangannya ke Gedung Sate untuk bertemu tim investigasi ditemani sekitar 11 orang Syekh datang bersama beberapa sahabat dan driver kurang lebih jumlah yang ikut bersama Syekh 12 Ungkapnya lagi Yang bisa masuk ke dalam lanjutnya ya beberapa orang saja Dan setelah sampai di sana kita diterima oleh panitia dan acara dibuka Kemudian Panji Gumilang sempat menanyakan agenda dan peserta pertemuan yang datang dalam pertemuan tersebut Menurutnya ia menanyakan hal tersebut untuk memastikan tidak ada perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Yang hadir dalam pertemuan tersebut Kemudian ada pertanyaan mengapa dari tim investigasi Kemudian Syekh jawab karena Majelis Ulama telah memfonis sebelum tabayun Menurut Panji Gumilang sikap MUI yang akan ditabayun setelah memfonis Tidak mencerminkan akhlak dalam Islam Karena Majelis Ulama telah memfonis sebelum tabayun setelah difonis baru akan tabayun lanjutnya Ini lanjutnya hal yang keluar dari ahlak Islam Dan itu bukan kelakuan umat Islam Umat Islam itu tabayun dulu baru mengatakan sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!